Militer Israel menyebut bahwa mereka memegang kendali penuh di Gaza. Hal itu termasuk masyarakat yang berada di sekitar jalur Gaza. Bahkan, militer Israel mengeklaim mereka berada dalam kesiapan tinggi di perbatasan utara. Hal ini diungkapkan oleh jurubicara militer Israel Laksamana Muda Daniel Hagari pada selasa 10 Oktober 2023 di Bershifa, Israel. Katanya, meski tak ada insiden di perbatasan utara, militer Israel tetap siap dari udara dan darat. Selain itu, Daniel mengatakan bahwa kesiapan tinggi ini tentunya didukung Amerika Serikat. Dukungan tersebut mulai dari aspek operasional hingga intelijen. AS juga menyediakan kapal induk, puluhan pesawat, hingga ribuan roket dan persenjataan. Bahkan, Daniel mengeklaim bahwa koordinasi Israel dengan Amerika Serikat sangatlah erat. Kita are working in India bertiun-membanken senjataan. Tenggima ini membuat penilaian mengeklaim bahwa itu dengan menurut. menurut, 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 menurut dan menurut. Dan menurut, menurut, menurut. Menteri sepertinya menurut, menurut yang menurut. Menurut yang menurut sepertinya utak 달� 2021, dengan menurut sepertinya. Menurut sepertinya. Sama militer Israel memperluas mobilisasi pasukan cadangan menjadi 360 ribu. Pasukan, tank, bulldozer juga sudah terlihat di perbatasan Gaza. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mendeklarasikan perang terhadap Hamas. Deklarasi itu disebut sebagai sikap balasan dari Israel atas penyerangan Hamas pada Sabtu 7 Oktober 2023.